Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali dengan Nadir Dalam gelaran UFC 259, pada hari Minggu 7 Maret 2021 waktu Indonesia Barat di Las Vegas, John Laga utama adalah bentrokan antara dua raja, Jan Blahopik vs Israel Adisanya Raja kelas berat ringan Jan Blahopik, berusaha mempertahankan sabuk juaranya dari serangan raja kelas menengah Si Mamang Israel Adisanya, sempat direpotkan oleh Mang Adejon Di tiga ronde pertama, Jan Blahopik akhirnya balik menghajar lawannya itu di ronde terakhir Secara total, Jan Blahopik mendaratkan 107 signifikan strike ke arah Mang Adejon Juara UFC asal Polandia itu, mengungguli The Lifestyle Bender yang hanya memasukkan 78 serangan signifikan Dari ronde ke ronde, Jan Blahopik tidak pernah kalah dalam catatan signifikan strike dari Mang Adejon Paling hanya ronde kedua dan ketiga, di mana Mang Ade cukup mampu mengimbangi Jan Blahopik Di ronde kedua, Jan Blahopik hanya unggul tipis 23 strip 21 Dan di ronde ketiga, cuma 24 strip 21 Tetapi John Di dua ronde terakhir, terutama ronde yang kelima, Jan Blahopik Mutlak mengungguli Mang Ade dengan perbandingan 28 strip 12 Mang Ade pantas mengalami kekalahan pertamanya dalam karir MMA profesional karena di UFC 259 Untuk pertama kalinya, dia kalah jumlah signifikan strike dari lawan di Octagon Mang Ade juga kebagian rekor personal yang buruk Jan Blahopik adalah lawan yang memberinya serangan signifikan terbanyak selama karir di UFC Sebelum UFC 259, tidak ada lawan yang mampu mendaratkan lebih dari 100 serangan terhadap Israel Adesanya Yang paling dekat adalah Kevin Gastelum Dengan catatan 91 serangan signifikan Jan Blahopik sendiri juga mengukir rekor personal dengan penampilannya di UFC 259 Untuk pertama kalinya, di UFC John Jan Blahopik tembus angka 100 signifikan strike dalam sebuah pertarungan Rekor terbaik Jan Blahopik sebelum ini adalah 98 Yang diukir pada 10 April 2016 ketika menghadapi Igor Vokrajak Terima kasih atas Peninsula